Intro Inspirasi, pernikahan, bahagia Kali ini saya ambil dari bukunya Para DSH tahun 2010 Judul aslinya adalah Marital Satisfaction Across the Transition to Parenthood Nah, dalam bukunya dia menjelaskan bahwa kebahagiaan di dalam pernikahan Itu akan mempermudah ayah dan ibu melakukan pengasuhan Atau dibalik, ketika suami dan istri bisa melakukan tugasnya dengan baik Sebagai ayah dan ibu, maka itu meningkatkan kualitas kebahagiaan pernikahannya Karena itu disarankan suami dan istri untuk memahami tugasnya sebagai ayah dan ibu Dengan cara membangun kesepakatan bersama apa tugas masing-masing yang mudah baginya Karena ada sesuatu yang mudah bagi suami, tapi itu susah bagi istri Ada sesuatu yang, wah ini susah saya ngajari begini Nah, maka kesepakatannya adalah apa yang mudah dilakukan oleh masing-masing sebagai ayah dan sebagai ibu Nah, apa tugas sang ayah sebagai kepala dalam keluarga? Sebagai kepala, maka ayah ini harus punya rencana atau punya visi Wah, rencana saya ya, buat kamu anak pertama, buat kamu anak kedua Rencana saya ya, kita lima tahun lagi mulai bayar uang muka rumah Rencana saya ya, nah ayah ini harus punya rencana Harus berani punya rencana Jangan takut misalnya nanti pelaksananya bagaimana kalau rencananya anak begini-begini Nah, karena ada istri Karena istri wanita itu trainer Supaya rencananya tadi menjadi kenyataan butuh penolong yang bertugas sebagai trainer Itulah tugas ibu Tugas ayah adalah mengambil keputusan Tapi istri menolong supaya keputusannya tadi bisa dijalankan secara detail dalam keluarga Suaminya membuat norma-norma, etika, nilai keluarga begini Tapi istri kah? Istri lah yang melatih bukan sebagai trainer nilai-nilai tadi Dalam bentuk praktis, aturan-aturan untuk sang anak Karena itu memang suami istri ini sebenarnya kayak kongsi, kayak tim Bersama di dalam mengasuh anak-anak Dan masing-masing melakukan tugas yang mudah baginya Ketika ayah diharapkan perannya untuk menegakkan nilai-nilai Membuat aturan, nilai-nilai keluarga itu mau menganut nilai-nilai yang mana Hal-hal agama, kebenaran Nah maka sang ibu seharusnya berperan melengkapi suami Melengkapi sang ayah bertugas sebagai sahabat bagi anak Ketika anak nanti sedih, galau, gagal, gak bisa menegakkan nilai, dia gundah Nah harusnya disini istri, ibu berperan menjadi sahabat bagi anak Untuk bisa berperan menjadi sahabat bagi anak Wanita, istri, ibu perlu belajar menjadi pendengar yang baik Nah kalau laki-laki, suami, ayah, kadang kan gak bisa jadi pendengar yang baik Udah pokoknya begini, nah pokoknya itu prinsip Nah maka ibu lah harusnya mengambil peran menjadi pendengar yang baik Komentator yang atusias, bisa jaga rahasia anak Nah dengan demikian maka ibu bisa jadi sahabat bagi anak Tempat curhat, tempat bercerita, ketika ada masalah Mungkin dia gak berani cerita ke bapak, maka dia cerita ke ibu Sehingga ketika bapak menegakkan norma, etika, harus begini, harus begini Maka gak bisa langsung diaplikasikan, terjadi kesalahan dalam menjalankannya Maka dia punya tempat untuk lari dan bercerita, itulah sahabat, itulah sang ibu Pria, wanita memang unik, suami, istri memang berbeda Tapi kalau bisa saling mencintai dan menjadi tim yang kompak sebagai orang tua Tim pengasuhan, modul ayah, modul ibu, peran ayah, peran ibu Ini dikombinasikan, maka berdua bersama-sama dalam kesehatian Itu bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa Karena anak-anak butuh ayah, butuh ibunya Nah, keberhasilan sebagai ayah dan ibu ini akan meningkatkan kebahagiaan pernikahan sebagai suami istri Mari kita belajar menjadi ayah, menjadi ibu, dan sekaligus meningkatkan kualitas kebahagiaan pernikahan kita Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!